Dari Gedung Harian Jogja, Jalan AM Sanghaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi, Jogja Pagi Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Star FM Request di WA 081-862-1013 081-862-1013 7 menit lepas dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat dari Rizky Febian menari Saya ajak Anda untuk menari di pagi hari ini dengan lagu-lagu seperti ini Menggerakkan badan, menggerakkan tubuh Anda untuk mencari keringat sedikit-sedikit lah Keringat-keringat tipis yang bisa bikin Anda lebih segar di pagi hari ini Apalagi cuaca di luar sana lumayan cerah Bagaimana di tempat Anda mendengar di studio cerah di tempat Anda Cerah atau berawan atau malah hujan Oke, boleh dibagikan informasi cuaca di tempat Anda Di 081-862-1013 Saya mulai di pagi hari ini Dengan informasi dari Harian Jogja Headline Harian Jogja di hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022 adalah Korban investasi bodong diminta bersatu Dari Jakarta pendengar, Polri meminta korban investasi ilegal bersatu Membentuk Pak Guyuban untuk mempermudah proses pengembalian aset mereka Ke Baris Krim Polri, Komjen Polisi Agus Adrianto menyarankan agar para korban Membentuk Pak Guyuban dan menunjuk kuasa hukum Dan mendata investasi yang telah ditanamkan Korban investasi ilegal bisa secara bersama-sama Mengajukan ke pengadilan agar aset sitaan dikembalikan Pendengar sejauh ini Baris Krim Polri telah menyita sejumlah aset Milik dari tersangka afiliator platform Quotec Doni Salmanan di Bandung, Jawa Barat Di sini ada foto juga barang bukti motor besar, motor MOLG yang disita dari Doni Dan polisi menetapkan dan menyita barang bukti berupa uang tunai 3,3 miliar pendengar 2 unit rumah, 18 unit kendaraan roda 2 dan 6 unit kendaraan roda 4 Dengan perkiraan aset sekitar 64 miliar rupiah dari Doni Dan ada juga upaya PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengusut investasi bodong Di halaman 1 ini bisa Anda baca Kemudian ada juga yang menarik juga soal warga terdampak tol Sempat menangis 3 hari, kini punya ruko Ini mereka yang menjadi bagian dari proyek tol Jogja Bawen di Melati Sleman Warga pemilik yang terlibat ataupun terlibat proyek jalan tol Jogja Bawen di Melati Sleman Sudah bangkit dan bahkan bisa memiliki ruang usaha yang lebih layak dari sebelumnya Setelah mereka merima uang ganti kerugian pembebasan lahan jalan tol Jogja Bawen Masih soal infrastruktur pendengar Di halaman 1 ada informasi pembangunan Kelog 18 dimulai tahun ini Ini adalah proyek pembangunan Kelog 18 yang ada di Girijati Gunung Kidul Dan Pransitis Bantul akan dimulai tahun ini Dan saat ini proyek tersebut telah masuk dalam tahap persiapan lelang Dari halaman 1 Anda bisa baca semuanya informasi tadi pendengar Kalau Anda ingin berlangganan bisa langsung kontak ke Harian Jogja Di nomor telpon 583-183 Di halaman Yogyakarta pendengar ada informasi juga yang bisa Anda simak dan Anda ikuti Dari Harian Jogja terkait dengan kegiatan PTM Pemerintah Kota Yogyakarta mengizinkan sekolah melaksanakan PTM Tapi dengan sistem seleksi Distrikpora menyeleksi sekolah yang hendak melakukan PTM Dan izin PTM diberikan untuk kelas 6 SD dan kelas 9 SMP Wakil Wali Kota Yogyakarta Herupur Wadi mengatakan Sekolah yang hendak menjalankan PTM harus menerapkan protokol kesehatan Bagaimana Anda setuju anak-anak kembali ke sekolah dengan PTM terbatas Ataukah kembali melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh alias online Silahkan Anda berikan komentar Anda di 081-862-1013 Nah siapa yang di luar kota? Bu Indi, Bu Trias di Purworejo Salam sehat dari Star FM Dinamika Jogja Pagi Do you remember this? Do you remember this? Dari koleksinya warna pendengar lagu flashback yang saya tawarkan untuk Anda di pagi hari ini Saya bawa Anda ke 22 tahun yang lalu Di tahun 2000 Dibongkar dari album Cinta Warna dengan Oh Cinta Bawa kita ke sekarang 22 lepas dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat Dari seleman pendengar informasi dari harian Jogja Kasus harian di Sleman masih fluktuatif Terkait dengan persebaran COVID-19 Dinke Sleman menilai hingga selasa kemarin Kasus harian di Sleman masih fluktuatif Warga diminta tidak lengah Apalagi kasus kematian pasien corona masih cenderung tinggi Kepala Dinke Sleman Cahaya Purnama mengatakan Meskipun terjadi penurunan kasus harian Dibandingkan dengan akhir Februari yang lalu Namun penularan COVID-19 belum sepenuhnya melandai Angka penularan masih naik turun dalam beberapa hari terakhir Dan pendengar sejak 1 hingga 15 Maret tahun 2022 Tim dekontaminasi sudah memakamkan 108 kasus dengan 8 pasien meninggal saat menjalani isolasi mandiri Masih dari Sleman ada informasi inovasi mahasiswa Di UNY Garuda EV22 Siap berlaga di FEC IMS 2022 Mereka akan berlaga di event Formula Electric Student Competition Indonesia International Motor Show 2022 Di awal April mendatang Dari Bantul pendengar Masih soal kasus COVID-19 Di Bantul juga kesembuhan naik Kematian terus terjadi Ada juga informasi soal Meskipun PPKM level 4 diberlakukan di DIA Namun kunjungan wisatawan di Bantul tetap rame Ini dinpar Bantul tidak mempersoalkan adanya PPKM level 4 sampai dengan tanggal 21 Maret Sebab faktanya selama penerapan kebijakan ini Kunjungan wisatawan ke Bantul tetap tinggi Kepala Dispar Bantul Quintarto Heru Prabowo mengatakan Sektor pariwisata di Bantul tidak terpengaruh dengan adanya kebijakan PPKM level 4 Dan Quintarto mengatakan Kelonggaran di sektor pariwisata tidak hanya di Bantul Namun juga berlaku di beberapa daerah yang lain Yang juga menerapkan kebijakan PPKM level 4 Dan terima kasih yang sudah bergabung di pagi kali ini Sudah berkomentar soal tema yang kita angkat di pagi hari ini pendengar Soal tadi Pemkot Jogja izinkan PTM dengan seleksi Sebagai orang tua Anda setuju dengan PTM Ataupun malah setuju dengan PJJ online Nah saya sudah dapat satu komentar dari Bu Purwanti Terima kasih setuju banget dengan PPKM Lebih jelas dan lebih detail Terima kasih Bu Purwanti sudah bergabung di WA 081 862 1013 Sudah berkomentar terkait dengan tema Setuju ke Anda PTM digelar kembali Ataukah lebih baik dilakukan PJJ online Ataupun sekolah daring Nah silahkan Anda bergabung di 081 862 1013 Nomor tadi boleh juga Anda pakai untuk request lagu di pagi kali ini 101,3 Star FM Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi Kebakaran! Kebakaran! Halo selamat sore Halo maaf mengganggu Pak RT Rumah Bapak kebakaran Hah? Kok bisa? Kenapa Pak? Ada apa? Rumah kita kebakaran Bu Aduh Pak, Pak Gimana ini? Aduh, nasib, nasib Udah deh Bu, kita pulang aja yuk Mudah-mudahan rumah kita masih bisa diselamatkan Aduh, maaf ya Pak Ibu baru ingat Tadi pagi lupa gak matiin kompor Habisnya Mbak Pak sih ngajak buru-buru tadi Jangan sampai hal ini menimpa pada diri Anda Biasakan mengecek kondisi rumah sebelum Anda keluar Jangan lupa matikan lampu Matikan kompor Mengunci pintu dan cendela Pastikan rumah Anda aman sebelum Anda tinggalkan 101,3 Star FM Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi Jogja Pagi Ya, informasi lalu lintas untuk Anda pendengar Di jam 7 lebih 37 waktu Indonesia Barat Saya mulai dari Simpang Tiga Cendana Terpantau rame dari Barat dan juga dari Timur Di dominasi kendaraan pribadi Untuk Anda akan menuju ke Simpang Sentul Terpantau rame dari arah Selatan Dan juga dari arah Barat serta Timur Menuju ke Simpang Titik Nol Pendengar terpantau lancar Demikian juga dengan Simpang Empat Gondomanan Terpantau rame lancar Di dominasi dari Timur dan juga dari arah Selatan Tetap berhati-hati pendengar Jaga kecepatan Anda Dan juga jaga jarak aman Anda Dengan kendaraan yang lain Dan terus terapkan protokol kesehatan Kapanpun dan dimanapun Anda berada Dinamika Jogja Pagi Jogja Pagi Harian Jogja The most attractive media Di daerah istimewa Yogyakarta Hadir untuk sukses bersama Dunia berubah Kami berbenah Siap menjadi partner strategis Yang memahami kebutuhan pelanggan Dengan berbagai output Koran Harian Jogja Online Harian Jogja.com Event organizer Jogja Pro Jogja Service Meliputi aneka produk cetakan Lembaga pelatihan jurnalistik Harian Jogja Production House Advertising Placement Sosial Media Dan Online Activation Brand Content Dan Strategi Harian Jogja Berbudaya Menginspirasi Dan Terpercaya 101,3 Star FM Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi Jogja Pagi Traffic Report Traffic Report Kembali kami sampaikan informasi lalu lintas Untuk ada pendengar Simpang 4 Pojok Beteng Kulon Terpantau rame dari selatan Dan juga dari arah barat Didominasi kendaraan pribadi Menuju ke Simpang 4 Pojok Beteng Wetan pendengar Terpantau rame dari arah timur Dan juga dari arah barat Sementara dari selatan Didominasi kendaraan pribadi Menuju ke arah Gondomanan Kemudian saya bergeser Menuju ke Simpang 4 Wirobrajan Masih terpantau rame dari selatan Dan juga dari barat Dan bagiannya akan menuju ke arah timur Waspadai kendaraan dan masyarakat Aktivitas masyarakat Keluar masuk dari pasar serangan Menuju ke Simpang 4 Tugu pendengar Terpantau lancar Kemudian Simpang 4 Pingit Di pagi kali ini Di jam 7 Lebih 45 Rame dari arah selatan Dan juga dari arah barat Masih didominasi kendaraan pribadi Dan pendengar Tetap berhati-hati Sekali lagi Ingat terus terapkan protokol kesehatan Kapanpun dan dimanapun Anda berada 101,3 Star FM Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi Jogja Pagi Plaksong-plaksong terus lagi Ada apa sih sebenarnya? Oh itu tuh Kayaknya traffic lightnya Adam tuh Iya tuh Lalu lintasnya jadi ruwet Padahal gak mau ngalah Padahal gak ada petugas lagi Ya apa boleh buat Sebentar ya sayang ya Eh mau kemana mas? Yaudah kamu disini dulu ya Aku mau ngatur lalu lintas tuh disitu ya Ya Atau kok kembali kok ya Biasakan peduli dan tanggap situasi apapun Karena aksi nyata Anda Lebih berguna Daripada menjadi penonton saja 101,3 Star FM Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi Jogja Pagi Terima kasih Sudah bergabung bersama dengan Star FM Request di WA 081-862-1013 081-862-1013 Dari Gedung Harian Jogja Jalan AM Sanghaji 41 Jogjakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound Inspiring Sound 101,3 Star FM Inspiring Sound Ajinin diri Sokolati Lampung Berharganya diri pribadi seseorang Tergantung pada ucapan Dan budi pekertinya Atau ahlaknya Dinamika Jogja Pagi Dinamika Jogja Pagi Latest News At the best of today's hit music Hit music Dari koleksi nyaran pendengar selalu bersama Saya akan bersama dengan Anda Star FM akan bersama dengan Anda Di segala suasana Di segala kondisi Anda Baik suka, duka Ataupun Tengah menikmati Suatu hal yang luar biasa Yang Anda alami Kita akan terus bersama dengan Anda Dengan banyak lagu bagus Dan juga banyak informasi Yang kita bagikan untuk Anda Terima kasih Yang sudah bergabung tadi Sudah berkomentar Soal tema kita di pagi kali ini Setuju ke Anda Ketika PTM kembali digilar Secara terbatas Nah Yang sudah bergabung Terima kasih Saya baca dulu Mbak Yuli di Kota Gede Setuju PTM Karena sudah terlalu lama PJJ Anak perlu penanaman dan Pemahaman dan transfer ilmu Langsung dari guru Tidak hanya melalui By Zoom Atau video Terima kasih Sudah bergabung Di pagi kali ini Mbak Yuli Kemudian Saya Baca juga Ada Bu Cici Di Play Red Terima kasih Saya setuju dengan PTM Karena Anak saya Tetap Oh Iya Iya Oke Sudah bergabung Bu Cici Ini Setuju dengan PTM Walaupun anak saya Dari awal corona Tetap PTM Sekolahnya di Pondok pesantren Semuanya aman Terima kasih Bu Cici sudah bergabung Di pagi kali ini Dan Yang sudah bergabung Juga Bu Uswatun tadi Setuju Penjelasan materi Dari guru Lebih jelas Karena face to face Anak lebih konsentrasi Apabila Di hadapan Bapak ibu gurunya Ada Ada pendapat yang Berbeda juga Dari ibu Terihas Seperti yang Sudah-sudah Kalau PTM Akan ada penambahan Penularan COVID-19 Jadi Saya setuju Yang online aja Boleh Ada banyak pendapat Soal ini Bagaimana dengan Pendapat anda Pendengar Di pagi kali ini Silahkan anda bergabung Setujukah anda Ketika PTM terbatas Digelar kembali Ataukah Harus PJJ Ataupun pendidikan Lewat media online Lewat Di rumah saja Silahkan anda bergabung Di 081-862-1013 Nomor tadi Boleh juga anda pakai Untuk request Seperti tadi Yang sudah minta lagunya Noah Yang terdalam Ini spesial Buat anda Terima kasih Untuk anda Yang sudah bergabung Dan terus bergabung Di pagi kali ini Di Dinamika Jogja Pagi Edisi 16 Maret Tahun 2022 Yang tengah Menikmati Perjalanan anda Selamat menikmati Perjalanan anda Dan untuk anda Yang terus bergabung Bersama dengan Streaming kami Di StarJogja.com Ataupun juga Di Jogja Streamer Terima kasih Untuk kebersamaan anda Informasi berikutnya Pendengar Masih dari Harian Jogja Saya ambil Terkait dengan Diy Yang tetap bertahan Di PPKM Level 4 Pemda Diy Mengungkap Masih ada sejumlah item Yang membuat Pemerintah Pusat Menempatkan Diy Tetap di level 4 Dibandingkan dengan Provinsi yang lain Segda Diy Kadarmanto Baskoro Aji Memperkirakan Salah satu alasan Diy bertahan Di PPKM level 4 Adalah positive rate Kasus harian COVID-19 Diketahui pendengar Positive rate Adalah perbandingan Antara jumlah Kasus positif COVID-19 Dengan jumlah tes Yang dilakukan Dan selama beberapa Bekan terakhir Positive rate Harian selalu berada Di atas angka 10% Pendengar Aji juga menegaskan Selain positive rate Terkait dengan Bed of Coopensi Rate Atau BOR Rumah Sakit Rujukan 101,3 Star FM Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi Pak, Vika pergi nongrong dulu ya Wila adalah Wayangene kok pada Ngumpul-ngumpul Ini masih masa pandemi Apalagi sekarang Kasusnya lagi tinggi Tenang Pak Vika kan udah vaksin Bapak ngerti Tapi itu bukan berarti Kita tidak taat protokol kesehatan Kalau gak perlu banget Gak usah kumpul-kumpul dulu deh Pojong anti-ambiar Covite Turung bubar Jangan lengah Covid-19 Tetap ada Di sekitar kita Ingat Jangan rela Untuk terus selalu Terapkan protokol kesehatan Kapanpun Dan dimanapun Kita berada Tetap terapkan Cita mask jajar Cuci tangan Pakai sabun Memakai masker Dan jaga jarak Minimal 1,5 meter Jauhi juga Kerumunan Dan kurangi mobilitas Ayo Lindungi diri Dan lindungi negeri Dengan konsulasi Covid-19 Dan protokol kesehatan Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten LTV Story Peninggar Star Jogja Perkembangan Jogja Sangat dinamis Gedung-gedung menjulang tinggi Mewa Menunjukkan sebuah kota Yang bisa menerima Perkembangan jaman Peninggar Ada sebuah cerita Dulu Ketika Seseorang kehilangan Arah Di kota Jogja Maka Langsung mencari Posisi gunung merapi Untuk dijadikan patokan Karena Gunung merapi itu Ada di sisi utara Jadi Ketika melihat Gunung merapi Berarti itu Arah utara Bagaimana dengan sekarang Gunung merapi Ada kalanya Tidak terlihat Karena Cuaca yang berkabut Dan Di lokasi tertentu Tertutup oleh Gedung-gedung Yang menjulang tinggi Tapi Jangan khawatir Jika Anda Kehilangan arah Di kota Jogja Tanya sahaja Kepada orang-orang Di sekitar Anda Dijamin Orang Jogja Sangat ramah Pendengar Pendengar Star Jogja Dinamis Dan keramahan Semakin Membuat Jogja Semakin Istimewa LV Story Dipersembahkan oleh 101,3 FM Star Jogja Dan LV Jogja Do you speak LV? Eh yang ditunggu-tunggu Datang nih Semoga dapat ikan besar Eh Mendingan menepi dulu Bahaya tau Halah Santai aja Ini kan satu jalur Jadi aman Halo Selamat pagi Awas Penggunaan telepon genggam Menjadi salah satu penyebab Hilangnya konsentrasi Dan faktor utama Terjadinya kecelakaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 283 Menyebutkan Pidana kurungan Paling lama 3 bulan Dan denda paling banyak 750 ribu rupiah Untuk mereka yang menggunakan Ponsel saat mengendarai mobil Hindari pemakaian Telepon genggam Saat berkendara 101,3 Star FM Inspiring sound Do you remember this? Weather Report Weather Report Info perkiraan cuaca Bersama dengan BMKG Yogyakarta Informasi perkiraan cuaca Perdengar Bersumber dari BMKG Yogyakarta Untuk hari ini Rabu tanggal 16 Maret Tahun 2022 Berlaku 24 jam Mulai jam 7 pagi tadi Untuk pagi hari Berpotensi hujan ringan Di Kulom Progo bagian selatan Bantul bagian selatan Dan juga Gunung Kidul Bagian selatan Untuk siang hingga sore hari Berpotensi hujan Dan disertai petir Di kota Yogyakarta Sleman Bantul bagian utara Kulom Progo bagian utara Dan juga Gunung Kidul Bagian utara Sementara untuk Wilayah Bantul Kulom Progo Dan Gunung Kidul Bagian selatan Berpotensi hujan ringan Dan di malam hari Berpotensi hujan ringan Hingga sedang Di seluruh wilayah Diy Kemudian untuk Dini hari Berpotensi hujan ringan Di Kulom Progo Bantul Dan Gunung Kidul Bagian selatan Sementara suhu udara 21 hingga 31 derajat Celcius Peringatan dini pendengar Dari BMKG Waspadai Potensi hujan Sedang hingga lebat Yang dapat disertai Dengan petir Dan angin kencang Di kota Yogyakarta Sleman Kemudian Bantul Kulom Progo Dan Gunung Kidul Bagian utara Indonesiana Mengungkap Kekayaan seni Budaya dan wisata Indonesia Indonesiana Tradisi tahun baru Islam Di setiap tempat Di dunia Berbeda-beda Dan di Indonesia pun Tidak kalah unik Serta menarik Dalam menyambut Tahun baru hijriyah ini Ini dia Salah satunya Upacara Tabot Bengkulu Tabot Merupakan tradisi Di Bengkulu Dalam menyambut Tahun baru Islam Untuk mengenang Kepahlawanan Dan kematian Hussein bin Ali Abu Talib Cucu Nabi Muhammad Tata cara Dan tujuan tradisi ini Mirip dengan Upacara Karbala Di Iran Upacara ini Dibawa oleh Penyebar agama Islam Di Punjab India Ke Indonesia Pada masa Penjejahan Inggris Tradisi upacara Tabot Di Bengkulu Mengandung aspek ritual Dan non-ritual Upacara ini Hanya boleh dilakukan Oleh keluarga Yang berketurunan tertentu Dan memiliki Ketentuan lainnya Sedangkan Cara yang non-ritual Dapat diikuti Dan dilakukan Oleh siapa saja Masyarakat percaya Bahwa jika mereka Tidak melakukan Tradisi ini Maka akan tertimpa Musibah Atau bencana Demikian tadi Indonesia Perjalanan singkat Memandang Indonesia Lebih dekat 101.3 Star FM Inspiring Sound Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi pendengar Di hari Rabu Tanggal 16 Maret Tahun 2022 Masih bersama dengan Anda Terima kasih sekali Untuk Anda yang Masih terus bergabung Dan menikmati Lagu-lagu bagus Dan juga informasi Yang kita tawarkan Untuk Anda Dan yang lainnya Ada banyak waktu Untuk bergabung Di pagi kali ini Anda boleh gabung Request lagu Silahkan di 081-862-1013 Ataupun juga Anda boleh berkomentar Terkait dengan Setuju ke Anda Ketika PTM Kembali digelar Secara terbatas Nah Mendengar Pelaku usaha Sepeda konvensional Mulai merambah Sepeda listrik Seiring dengan Gelombang elektrik Vehicle Di Indus Sekjen Asosiasi Pengusaha Sepeda dan Mainan Indonesia APSMI Eko Wibowo Mengatakan Pengembangan Sepeda listrik Sangat terbuka Seiring dengan Ekosistem komponen Yang bertumbuh Namun Eko mengakui Secara volume Penjualan sepeda listrik Masih tidak signifikan Sejauh ini Salah satu penyebabnya Adalah harga komponen Yang masih tinggi Dan sebagian besar Masih harus didatangkan Dari luar negeri Dari gedung Harian Jogja Jalan AM Sanghaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound Inspiring Sound Bitutur Sudah Budaya Budaya adalah Strategi Untuk bertahan hidup Dan menang Atau winning Itulah Takaran Tinggi rendahnya Budaya Yogyakarta Yogyakarta Kaya Akan budaya Adiluhung Pusaka budaya itu Hendaknya Diwiradat Dan di Upgrade Menjadi Budaya unggul Yang berdaya saing Dalam Kancah Persaingan Budaya Kelupa 101,3 Star FM Inspiring Sound Inspiring Sound Meskipun lagunya slow Saya berharap Anda tidak kehilangan semangat Untuk menuntaskan Dan mengawali hari ini Dan menuntaskannya Di sore nanti Ataupun malam nanti Dengan sederetan agenda Yang harus Anda kerjakan Di hari ini Sudah 10 menit Lepas dari jam 9 pagi Informasi berikutnya Pendengar Paul Dadi Siap melaksanakan Perintah Kapoli Untuk mengamankan Ketersediaan minyak goreng Di wilayah Darisma Yogyakarta Kepakumas Paul Dadiye Kompes Polisi Yulianto Kepada Star Jogja Dotcom Mengatakan Pihaknya sudah mendapatkan Data distribusi minyak goreng Ke wilayah Dadiye Dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Data itu akan Selalu diupdate Oleh jajaran Satgas Pangan Dadiye Pendengar Paul Dadiye Akan mewaspadai Potensi pelanggaran Minyak goreng Yang mungkin Dan memungkinkan Menjadi tindak pidana Seperti penimbunan Dan juga pengalian Tujuan minyak goreng Pengalian tujuan tersebut Bisa dalam bentuk Mengalihkan Wilayah Distribusi Ataupun mengalihkan Peruntukan minyak goreng Yang seharusnya Distribusinya Untuk konsumsi Masyarakat Tetapi dialihkan Untuk industri Mbak Yuli Bu Indi Lagunya Sudah siap Dan sudah terputarkan Untuk Anda Dev Kamu di Malioboro juga Eh Linda Iya dong Liburan ke Jogja Kalau gak ke Malioboro Gak lengkap namanya Sekarang Malioboro jadi keren Kalau sampai distrianya Cantik banget Iya bener Tempatnya nyaman Asri dan Jogja banget Buat nongkrong Asik juga tuh Apalagi Buat foto-foto T-O-P-B-G-T deh Jadi pengen ngajak yang lain nih Buat kesini Setuju Eh Kalau sudah bersih dan nyaman Seperti ini Kita juga harus ikut menjaganya loh ya Buang tuh bungkus camilanmu Di tempat sampah Malioboro adalah wajah Yogyakarta Beragam fasilitas Kini bisa dinikmati di Malioboro Jaga semuanya Agar tetap bisa dinikmati bersama-sama Tetap terapkan protokol kesehatan Yang ketat selama di Malioboro Dik Tolong belikan ke warung sebelah ya Jangan lupa pakai masker Sampai rumah Terus cuci tangan pakai sabun ya Hmm Kan deket Bu Eh pakai masker itu wajib Cuci tangan juga Apalagi habis pegang-pegang barang Protokol kesehatan itu harus terus dijaga Ojo leno luh Covid-19 iseh ono Cita mas jajar kenceng ono Siap Bu Jangan lengah Covid-19 tetap ada di sekitar kita Ingat Jangan lelah Untuk terus selalu terapkan protokol kesehatan Kapanpun dan dimanapun kita berada Tetap terapkan cita mas jajar Cuci tangan pakai sabun Memakai masker dan jaga jarak Minimal 1,5 meter Jauhi juga kerumunan dan kurangi mobilitas Ayo lindungi diri dan lindungi negeri Dengan fosilasi Covid-19 dan protokol kesehatan Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Soeman 101,3 Star FM Inspiring Sound Lagu lama kerisya yang di-recycle kembali di hari ini Bawa kita ke 26 lepas dari jam 9 pagi Kalau Anda suka yang versi asli atau versi yang baru ini Silahkan kirim komentar Anda di 081-862-1013 Dari Jakarta pendengar informasi seputar olahraga Pendengar Presiden Joko Widodo akan melakukan audiensi dengan pembalap MotoGP Yang akan berlomba di sirkuit Mandalika Dan audiensi akan dilakukan di Sanam Merdeka Jakarta pada hari ini Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Para pembalap hadir bersama motor balap yang akan digunakan mereka berlomba Dan setelah bertemu Presiden akan melepas para pembalap Untuk melakukan iring-iringan menuju Bundaran HI Jakarta Wah, udah kuning bro Udah, gak saja, nanggung Woy, enak saja menerobos tanggung merah Bahaya itu, tau gak? Maaf pak, maaf Udah bro, gak usah diladeni, terus aja Mas, kalau belok itu jangan asal Nampusennya dinyalain, bahaya tau Maaf pak, buru-buru Maaf, maaf, piye Jalan Raya Bukan hanya milik kita Biasakan patuh pada rambu-rambu lalu lintas Dan jangan lupa menyalakan lampu Serta selalu memberi tanda Saat hendak berbelok atau mendahului kendaraan lainnya Mari kita jaga etika berkendara di Jalan Raya bersama-sama 101,3 Star FM Inspiring Sound Dev, Favi, aku jalan dulu ya Mau ketemuan sama temen kampus? Sebentar, sebentar Ini ketemuannya mau dimana sih? Awas loh, hati-hati Pandemi belum berakhir Tenang, piy Aku kan tetap jaga protokol kesehatan Nih, aku pakai masker Bawa hand sanitizer Dan juga tetap jaga jarak kok Iya, papi ngerti Tapi gak boleh lupa Tetap jauhi kerumunan Ya, kalau gak perlu banget Gak usah lah ngumpul-ngumpul dulu Ayo, disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Untuk menjaga meluasnya penularan COVID-19 101,3 Star FM Inspiring Sound 101,3 Star FM Inspiring Sound 101,3 Star FM Inspiring Sound Dinamika Jogja Pagi Jogja Pagi Mas Tiawan, selamat pagi Apa kabar? Semoga hari baik Hari menyenangkan bersama dengan Anda Terima kasih sudah mengingatkan Ada satu lagu bagus yang ini Soalnya kekinian, asik banget lagunya Kerja bareng antara Erwin Gutawa Bersama dengan Ardito Pramono Lagu lama versinya dulu Januari Kristi Sekarang dibawakan oleh mereka berdua Dengan suasana dan sound yang lebih luar biasa Terima kasih untuk kebersamaannya Di pagi hari ini Mas Tiawan Saya sapa juga untuk teman-teman Yang ada lagi streaming Di luar kota Jogja Untuk teman-teman di Interbat Di Surabaya Terima kasih untuk kebersamaannya Semoga hari menyenangkan Bersama dengan Star FM Di hari ini Pendengar dari Jakarta Menteri Sandiaga Uno Menegaskan jika pemerintah Dan Kementerian Park Tidak membiayai Sejumlah brand lokal Yang tampil Di Vesensio Paris Beberapa waktu yang lalu Yang menegaskan Dukungan pemerintah Berupa non-materi Yang juga mengatakan Sudah menjadi tugas Di pihaknya Untuk mendukung Dan membina Brand lokal Indonesia Maju di tanah air Dan juga Go Global Sandiaga mengatakan Dukungan yang sama Juga diberikan Kepada beberapa Brand lokal Yang tampil Di New York Times Square 101,3 Star FM Inspiring Sound Musik bisa memberikan semangat Ataupun hadirkan kembali Kenangan indah Di masa lalu Temukan musik terbaik Di era 70-an 80-an Dan juga 90-an Di sepanjang hari minggu Di jam 6 Sampai dengan 12 Waktu Indonesia Barat Deretan lagu terbaik Dari Manca Negara Bisa Anda Simak Di jam 12 hingga 18 Waktu Indonesia Barat Kami ajak Anda Menjelajahi kembali Era musik emas Indonesia Menutup hari minggu Anda Nikmati musik slow rock Era 80-an Dan 90-an Di jam 18 hingga 21 Waktu Indonesia Barat Star FM Inspiring Sound Let's fly back To our wonderful pass 101,3 Star FM Inspiring Sound 55 lepas dari jam 9 pagi Waktu Indonesia Barat Artinya Saya harus pamitan Dari Dinamika Jogja Pagi Kali ini Di hari Rabu Sekarang 16 Maret Tahun 2022 Terima kasih Untuk Anda Yang sudah gabung Sudah dengerin Program ini Dari jam 6 Sampai dengan Jelang jam 10 Dan Yang sudah request Terima kasih Yang sudah berbagi Pendapat Di pagi kali ini Terima kasih juga Untuk bersamaan Anda Dari kali ini Dini harus pamitan Sekali lagi Dini akan ingatkan Terus telapkan Protokol kesehatan Kapanpun dan Dimanapun Anda Berada Selamat pagi Sampai jumpa